Pada Pemikada Tangsel 2020, sebenarnya titik poinnya ada konten dan juga ada misalnya kesenjangan sosial yang begitu tinggi antara masyarakat yang berdiri karena ditanggungkan banyak Ya, karena kan kalau kita lihat, Tangsel ini menarik kenapa sih segelas wakil presiden menurunkan anaknya langsung anakannya Pak Prabowo menurunkan rehat suara suara Pak Prabowo yang terakhir adalah Bilar Saga Isan, itu udah lama lah makanya saya bilang ini pertarungan para gajah, para dinasti makanya dengan sendirinya ini bisa mengeliminir isu dinasti pada Benyamin makanya saya bilang seperti ini para dinasti yang bertarung makanya keterkaitan kami kenapa membuat survei ini kenapa sih Tangsel ini orang luar yang berbondong-bondong datang dan bukan orang sembarangan gitu kan, orang tokoh penting semua anaknya wakil presiden, anaknya ponakannya menteri pertahanan ini yang menarik, karena pertarungan para dinasti Terus bisa jabar sedih kembang, hasil survei KPN dari masing-masing calon yang sudah beredar di masyarakat komentar? Ya, tadi itu yang sudah kita jelaskan bahwa poin pada survei ini adalah yang pertama, golput menang mutlak yang kedua, ketika golput itu tinggi, siapa tokoh yang bisa diuntungkan? ternyata yang diuntungkan adalah Siti Nur Aziza dia bisa membuat ceruk untuk menang itu terbuka lebar tetapi sebaliknya, yang ketiga adalah poinnya pada survei ini ketika golput itu rendah, kan menang Benyamin sangat terbuka lebar atau walaupun memang dua-duanya ketika golput tinggi dan golput rendah Benyamin masih tetap yang unggul nah inilah yang terjadi, makanya yang juga menjadi catatan bagaimana ini menjadi PRKPU Tansel ketika ada COVID partisipasi pemilik mau seperti apa dihadirkan ke TPR karena tidak ada COVID pun juga, kalau kita lihat data yang lalu 75% nyatanya berapa? kan cuma 44 sekian persen kan seperti itu nah, ini ada COVID, makanya kita prediksi ini sampai 55% masih melihat masih terlalu dini juga tetap saya bilang masih terlalu dini karena pedaktaran di KPU itu akan dikali komunikasi ternyata Bapak Benyamin Dhani mempunyai citifikat kelektivitas dan elektrik kelektivitas yang tinggi pada waktu kami melakukan survei ini kita melihat bahwa Bapak Benyamin Dhani kita melihat ketika di pertanyaan kita melihat bahwa Bapak Benyamin Dhani mempunyai citifikat karena beliau mencapai 37,5% itu, apa namanya, berbunyai alas pandemi yang bisa sama-sama kali yang kedua adalah Bapak Benyamin Dhani sangat suatu sebesar 26,2% kemudian itu, Ibu Siti yang menjijak dan orang-orang yang beri yang kemudian menjijak ke dua karena dia mengatakan 28% jangan lupa subscribe ya!